Intro Baik saudara tentunya jumpa lagi bersama saya Cetrita Kemala dalam Serambi Topik Seperti biasa kita akan membahas Hetianus yang diangkat oleh Harian Serambi Indonesia Namun tidak hanya itu saja berita-berita penting dari Harian Serambi Indonesia Juga kita akan kupas dan bahas Dan saya tidak sendirian tentunya bersama juga dengan Bung Yusrizal Selaku redaktur politik dan keamanan dari Harian Serambi Indonesia Selamat pagi Bung Yusrizal Selamat pagi Rita Luar biasa paginya gimana Bung hari ini Bung? Ya Alhamdulillah sehat Rita Sehat selalu ya pasti Bungnya luar biasa Kita coba membahas kembali tentunya informasi-informasi penting dari Harian Serambi Indonesia Dan kali ini informasi-informasinya apa saja Bung? Ya Rita Ada beberapa informasi menarik yang kita sajikan Itu diantaranya terkait dengan rekomendasi Pan Wasli Terkait laporan tim Jakaria Saman di Aledinsa Kemudian juga ada informasi Tentang perkembangan terkini di PD Jaya Terutama hasil penelitian dari tim geologi BMKG Baik berarti ada dua berita yang juga cukup penting juga Yang perlu kita bahas lebih lanjut juga Bung Biar para saudara yang ada di rumah juga Lebih mengetahui lagi mengenai informasi ini Terkait dari informasi kelanjutan begitu ya Bung ya Dari tim Jakaria Saman ini sendiri Apa yang dikatakan oleh Pan Wasli Bung terkait hal tersebut? Ya kita ketahui sebelumnya Tim Jakaria Saman T.A.Ledinsa ini ada melaporkan ke Pan Wasli Terkait penggunaan foto Hasatiro dan Abdullah Shafi'i di Balihu dan Sepandu Pasangan Mujakir Parnaf T.A.Kalit Nah Pan Wasli sudah memutuskan Sudah mengeluarkan rekomendasi ke KIP Yang intinya itu menyatakan bahwa Penggunaan foto-foto tersebut menyalahi aturan Ya itu bertentangan dengan PKPU Yang dimana isinya itu tidak boleh Memasang foto presiden, wakil presiden Termasuk tokoh-tokoh lain yang tidak terkait dengan partai Baik, dari keputusan Pan Wasli sendiri setelah diinformasikan hal tersebut Begitu Bu Apa tanggapan dari kedua tim ini Baik itu dari Zakaria Saman maupun dari tim Mujakir Mana Ya, dari tim Zakaria Saman Saya rasa Sambutannya memang sangat bagus Karena memang ini yang mereka inginkan ya Nah, kita juga belum bisa memastikan bagaimana Karena ini masih dalam proses cerita Tidak serta-merta itu bisa langsung dieksekusi Karena ini masih sebatas rekomendasi dari Pan Wasli ke KIP Nanti selanjutnya KIP yang akan memutuskan Apakah itu harus diganti atau bagaimana Baik, tapi sejauh ini Bu Adakah Mujakir Manaf memberikan tanggapan terhadap hal tersebut? Belum, Berita Belum sih? Tapi nanti kita akan kejar itu Masih dalam proses ceritanya Dari Pan Wasli sendiri Mengapa mengatakan hal tersebut? Apakah ada pakem-pakem yang Pan Wasli lihat terkait hal ini? Ya, dasarnya itu yang pertama memang laporan dari tim pemenangan kandidat lainnya Tetapi juga dari laporan itu merujuk kepada peraturan yang ada Ketika mendapat laporan kemudian melihat kembali ke aturan yang berlaku Ternyata memang terjadi pelanggaran Jadi dasarnya dua itu Baik, ini memang yang sedang mencuat atau sedang berada dalam berita Dua tokoh ini dari tim Zakaria Saman dan juga dari tim Mujakir Manaf Tapi dari tim-tim lainnya begitu, Bung? Iya Dari total di enam ini Kemudian tim-tim lainnya ini bagaimana, Bung? Adakah keanggapan juga dari tim-tim lain terkait hal ini begitu, Bung? Ini persoalannya mungkin tidak terkait langsung dengan mereka Karena dari awal memang ada perselisihan antara tim Mujakir Manaf T.A. Khalid Dengan tim Zakaria Saman T.A. Lidinsa Di awal ada gugatan dari tim Mujakir Manaf kepada tim Zakaria Saman Karena mereka menggunakan logo-logo yang mirip dengan logo yang digunakan oleh Partai Aceh Dan kemudian gugutan itu kan dikabulkan sehingga harus diubah Nah, karena ini terkait hanya di kedua kandidat ini tidak merempes ke kandidat lain Baik, berarti dari terlihat bahwa ketatnya dari kedua tim Zakaria Saman dan Mujakir Manaf begitu Tapi tidak merempes kepada tim-tim lainnya Ya, mungkin pengaruh hanya keterlambatan cetak alat peraga kampanye Baik, itu jadi hanya sedikit yang berpengaruh begitu ya, Bung Kita sedikit beralih dari informasi politik Kita ke informasi selanjutnya, Bung Mengenai terkait tadi gempa di PD Jaya pastinya Dari Miren, kemudian juga PD yang sempat juga cukup sekali banyak mengguncang harta benda, korban jiwa Begitu ya, Bung Dan kali ini adalah terkait dari hasil penelitian, begitu ya, Bung Apa yang sudah didapat begitu, Bung? Ya, menarik sekali hasil penelitian dari tim geologi BMKG Yang pertama itu ditemukan titik lokasi gempa Itu berada di pantai Manuhara Kemudian juga disampaikan tentang gerakan gempa itu sendiri Yang gerakannya itu berupa vibrasi ya Naik dan turun Naik dan turun Kemudian baru dia bergoyang Jadi ini mengakibatkan dampak yang cukup parah terhadap konstruksi bangunan Juga dijelaskan tentang penyebab semuran lumpur yang terjadi di beberapa wilayah Semuran itu terjadi karena ada rekahan Dan karena di daerah tertentu itu memang di bawah, di atas lapisan itu terdapat endapan lumpur Dan ini juga ikut memperkeparah dampak gempar itu Jadi endapan lumpur itu semakin memperberat dampaknya Sisi lain yang juga menarik, yang diungkapkan itu adalah Konstruksi bangunan yang ternyata tidak sesuai dengan standar Jadi inilah mungkin jawaban terhadap mengapa banyak bangunan yang runtuh di PDJaya saat gempa terjadi Selain karena faktor memang gempanya yang dasyat Yang kedua memang faktor bangunannya juga yang kurang mengunispek Baik juga, baik dan informasi terakhir bangun mengenai pas ke gempa di PDJaya Adakah informasi lebih lanjut bangun? Ya kita akan ikuti terus Rita Tapi sampai sejauh ini kita terus memonitor Di antaranya tentang penanganan pengungsi di sana Terus mengenai bagaimana distribusi bantuan kita akan terus monitor Baik terakhir bangun, fokus liputan dari harian seram Indonesia ke depannya bangun? Ya kita akan mengejar terus Ini yang utamanya terkait dengan rekomendasi Pan Wasli Kita coba akan minta konfirmasi KIP ya Kita akan menanyakan bagaimana tanggapan dari KIP Jika kemudian KIP mengeluarkan keputusan Tentunya kita juga akan meminta tanggapan dari tim Bujakin Manaf di Akalin Apakah mereka akan mematuhi putusan KIP ini Atau memang ada alasan lain dari mereka gitu Baik, berbagai informasi-informasi penting nanti pastinya Terus kita pantau begitu pun di harian seram Indonesia Dan terima kasih Bung Yus Rizal atas waktunya hari ini Baik, saudara demikian last romi topik pada hari ini Kita akan kembali ke studio, silahkan